Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa kembali di channelnya anak desa untuk video kali ini seperti biasa saya akan selalu mengeksplor sebuah pedesaan yang desain di Kabupaten Jember Jawa Timur ya karena saya kelahiran Jember jadi saya akan selalu mengeksplor pedesaan-pedesaan yang ada di Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia teman-teman jadi biar sahabat-sahabat yang diluar Jember bisa tahu pedesaan yang ada di Jember ya sahabat tanah desa semuanya Oke ini suatu penampakan pedesaan di tengah hari ya sudah melewat jam 10 paginya sudah mau mendekati setengah hari ya sahabat-sahabat kena desa semuanya seperti inilah suasananya ya pedesaan di Kabupaten Jember ya rumahnya seperti ini hampir samalah sama pedesaan-pedesaan yang lain cuman bedanya itu suasananya terkadang berbeda pemandangannya pun terkadang berbeda tapi kalau soal rumah kemungkinan sama semua ya ya seperti inilah penampakannya teman-teman ya jadi kalau di desa itu kalau menurut saya itu enak teman-temannya suasananya tuh ening sunyi kalau malam ya paling cuman ada suara jangkrik dan hewan-hewan lainnya ya teman-temannya Oke buat teman-teman yang baru menemukan channel anak desa jangan lupa dukungannya ya dengan cara like comment dan subscribe nya ya karena saat subscribe satu subscribe teman-teman teman-teman terus sangat berharga bagi saya sebagai pemula ya teman-teman ya buat teman-teman yang belum saya kunjungi diharap sabar pasti akan saya datang kembali ya karena kan terkadang saya tuh sibuk terkadang saya tuh capek karena siangnya kerja malamnya kadang harus berkunjung ke channel teman-teman semuanya ya jadi harap sabar pasti dan selalu konsisten berkunjung ke teman-teman channelnya teman-teman gitu beginilah penampakannya teman-teman ya di sebelah kiri saya ini pesawahan yang mau hijau nah teman-teman ini saya kurang tahu ini kalau padi masih tingginya segini nih kira-kira berapa bulan saya tahu teman-teman karena saya enggak punya sawah teman-temannya itu juga punya sawah jadi kurang tahu kalau umur padi yang seperti ini teman-temannya untuk pengairan di Kabupaten Jemberni teman-teman teman-teman cukup lancar ya teman-teman di airnya tuh apakah kekurangan air teman-temannya kalau tanam padi itu cocok karena ini di pegunungan teman-temannya jadi air selalu ada teman-temannya meskipun yang kemarau panjang kalau di pegunungan itu air masih ada teman-temannya yaitu ada rumah warga teman-temannya sendirian lagi di tepi sudit tepi sawahnya teman-teman itu ada rumah warga dan banyak dikelilingi pohon kelapa teman-temannya nggak tahu gimana cara manjatnya ini kalau ambil teman-teman ini kalau nurunin bohon eh buah kelapanya ini pasti kenapa di nyanyi teman-teman nggak tahu kalau pakai tambang pakai tali ini mungkin rumahnya Sultan ya teman-teman ini bagus banget rumahnya ini ini baru selesai ngebangun Oh ya teman-teman ini rumahnya tukang urut teman-temannya bayi turun anak-anak kecil ini teman-teman cuaca cukup lumayan apa ya sejuk teman-teman mungkin sebentar lagi ini akan turun hujan ya pendunya sudah mulai satu persatu sudah ngumpul teman-teman min sudah semilir semilir teman-teman oke ikutin terus channel anak desa ya teman-teman jangan pada bosan jangan pada bosan juga untuk selalu berkunjung dan usahakan atau budayakan nonton berkulturasi teman-teman jangan lupa komennya teman-teman ya bagi teman-teman yang tonton video anak desa jangan lupa komennya teman-teman ya jangan lupa like-nya teman-teman dan subreknya buat teman-teman yang baru menemukan channel anak desa oke ikutin terus tonton terus videonya karena channel anak desa akan selalu memberikan yang terbaru buat teman-teman tentang subrek desa Andi ke Kabupaten Jeber teman-temannya oke tonton terus sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati